jadi lead maps ini sudah terlihat ya di layar teman-teman semua sudah terlihat jadi di lead maps ini itu kita sama ya menyusun peta juga tapi petanya itu kalau di open knowledge maps kemarin kan belum melihat hubungan antara artikel ya nah disini kita bisa melihat bagaimana dia terkoneksi antara satu artikel dengan artikel yang lain nah ini kebetulan saya sudah daftar sign up dan kemudian login ya di platform lead maps ini tapi ini masih free account ya di pojok sini akun saya masih free account nah nanti kalau kita upgrade ke versi pro itu berbayar ada harganya di menu pricing itu silakan jika ibu bapak tertarik nanti bisa pakai yang berbayar tapi kalau saya sih sudah merasa cukup ya ketika menggunakan yang akun versi gratis ini tapi memang sesuai kebutuhan saja jika memang ibu bapak memerlukan fitur yang tambahan di pro nanti silakan baca di menu home nya itu ada beberapa penjelasan terkait versi yang pro itu apa saja fiturnya gitu nah coba kita sekarang bahas yang menggunakan versi gratis saja ya karena kan biasanya biaya berlangganan atau subscription nya itu kan lumayan besar juga oke nah disini ini adalah tempat nanti kita menggunakan apa memasukkan data ya dari artikel dan ininya apa namanya data data atau metadata artikelnya bisa judulnya atau bisa DOI nya dan seterusnya gitu ya nah disini kita bisa lihat disini ada dua jenis ya ada default workspace dan juga ada create workspace nah kita pakai yang default saja dulu karena masih anggap kita belum tahu ya leadmaps ini apa gitu ya kita pakai yang default saja kemudian disini ada recent dan juga all article ini kan saya belum memasukkan beberapa artikel ya nah jadi nanti akan ada disini beberapa artikel yang kita masukkan di area kerja ini atau di workspace ini begitu ya jadi karena kita masih belum memasukkan kita ini masih no items begitu nah kita coba saja langsung masukkan satu artikel ya jadi disini dimintakan find relevant papers organize your research stay up to date gitu jadi kita diminta untuk menemukan paper yang relevan gitu ya nah kita klik saja di area kerja ini di default workspace ini yaitu create your first leadmap gitu ya kita klik saja ini nah disini ada beberapa option ya untuk membuat leadmap pertama kita bisa search secara manual ini juga terkonek dia dengan google schooler tapi jika ibu bapak dan rekan-rekan sudah mengetahui tautan artikelnya ya dia dimana terbit nama jurnalnya itu silahkan bisa langsung dicari tapi kalau belum bisa pakai versi google schooler juga boleh ini bisa di klik ya bagaimana database dari leadmap itu dikelola ini bisa di klik gitu ya kemudian kita bisa juga import import ini bisa upload file bisa versi BIPTEX RIS atau Pubmeb biasanya kan kalau kita ambil database dari mesin pengindeks ya itu biasanya dalam format RIS yang nanti kita juga masukkan bisa di Mendeley bisa di Zotero dan seterusnya gitu nah bisa juga manual import ini kita masukkan DOI nya ya DOI artikelnya yang beberapa DOI artikel bisa kita masukkan dan seterusnya gitu ya ini my library kalau kita sudah punya artikel nanti di library kita ini custom ada ada apa custom artikel gitu nah biasanya kita pakai yang gampang saja yang apa namanya yang search ya versi manual oke sekarang kita misalkan sudah tahu artikel yang mau kita analisa gitu ya jadi kita bisa masukkan satu artikel dulu nah kebetulan ini saya ada satu artikel yang sedang coba saya pelajari ya di jurnal akuntansi multi paradigma ya dari Universitas Brawijaya nah ini menurut saya artikel yang cukup menarik ya rahasia juansi gitu ya ini bacanya mohon maaf kalau salah ya juansi gitu mungkin dalam praktik akuntansi dan bisnis etnis Tionghoa nah ini menurut saya artikel yang cukup menarik gitu ya dia studi kasus konfigurasi ideografik yang ya ini juga istilah baru untuk saya gitu nah aja ada beberapa hal yang menarik di artikel ini gitu ya ini artikelnya open access ya kebetulan nah jadi pdf-nya bisa dibaca jadi ini memang artikelnya open access kalau teman-teman ingin mencari DOI itu biasanya ada di paling bawah ya DOI-nya itu ada di sini nah kalau kita klik DOI ini juga dia akan langsung masuk ke halaman dari website jurnalnya jadi ada beberapa jurnal kan memang ada DOI tapi kalau kita klik kan DOI-nya tidak ditemukan ya nah itu silakan teman-teman bisa hubungi editor dari jurnal tersebut tapi kalau jurnalnya baik maka begitu kita klik DOI-nya kita akan ketemu dari ininya apa namanya halaman artikelnya begitu nah coba di leadmaps ini kan diminta search by title, keyword, DOI, or author gitu ya nah kita coba search pakai judul ya kita search pakai judul dulu nah ini bisa kita copy kemudian kita pastikan di sini gitu ya nah jadi kita paste dulu di sini kemudian kita search kita klik apakah ada ya artikelnya nah dia apa namanya dia masih pakai semantics cooler ya nah gitu jadi ini ada dua artikel yang dia temukan di database-nya menggunakan kata kunci one scene ya nah jadi yang kita masukkan yang ini ya yang Jessica 2023 ya kan Jessica tahun 2023 nah jadi beberapa artikel mungkin ada kata kunci yang sama jadi tetap dimasukkan dalam leadmap ini kalau kita mau menganalisa dua-duanya kita pilih dua-duanya tapi kita mungkin sekarang pilih satu saja kita klik ini jadi satu yang dipilih tapi kalau misalkan kita pilih dua nanti kita coba bagaimana kalau dua ya menganalisanya ya karena kebetulan kan kata kuncinya sama-sama one scene gitu ya kita coba klik satu saja kemudian kita create leadmap nah kita create leadmap nah kita akan lihat bagaimana hubungan antar artikelnya apakah ada oh berarti there were no result ya mungkin karena kata kuncinya yang agak susah one scene ini ya mungkin yang apa namanya yang belum ada mungkin riset-riset yang sejenis seperti ini gitu ya coba kalau kita masukkan dua ya kita bisa kita bisa coba masukkan masukkan dua nah coba kita masukkan dua yang seperti tadi nah ini karena dia masih mencari jadi belum belum ada ya ininya apa namanya artikel yang sejenis yang menggunakan kata kunci one scene gitu ya coba kita back dulu oke kita ini kan tadi pakai apa namanya pakai satu ya coba kita yang kita delete aja dulu ini yes kita masukkan yang coba dua ya kita masukkan dua kata kuncinya ya apa artikelnya tadi kita masukkan dua kan tadi dua ada artikel berarti kalau berarti kalau dari leadmap ini ketemu dua-duanya ini apa namanya tidak ada koneksi berarti ini riset yang cukup langka ya dalam konteks Indonesia gitu ya nah coba kita create leadmap nah ini di database-nya dia hanya ketemu dua artikel ini aja ya jadi memang pikiran saya ini riset yang lumayan baru mungkin atau langka di Indonesia gitu ya jadi hampir dari database mereka hanya ketemu dua dua artikel ini aja dan tidak ada berkoneksi gitu ya jadi memang apa namanya seperti yang saya pikirkan memang riset ini mungkin agak mungkin hanya bisa dilakukan oleh beberapa tim riset gitu ya karena saking spesifiknya mungkin dan seterusnya jadi fungsi leadmap disini yang pertama adalah kita bisa mengataui apakah ini topik yang jarang atau sangat jarang untuk diteliti ya nah ini kita bisa pelajari juga nih menarik memahami guansi ini jadi kita bisa melihat ternyata dari database yang dimikir leadmaps yang membahas guansi di Indonesia itu baru dua artikel ini saja yaitu Efren 2007 dan Jessica 2023 gitu jadi ini dari sini kita bisa mengetahui bahwa area riset ini cukup masih banyak peluang untuk kita bisa teliti gitu ya oke coba kita masukkan artikel lain ya yang lebih umum gitu ya yang ada di Indonesia misalkan nah ini misalkan ya pentingkah profil CEO dalam agretivitas pajak gitu atau yang yang mungkin banyak topiknya gitu ya kita coba dulu nah kita delete dulu ini oke kemudian kita create first leadmap nya ya nah coba cari yang nah ini misalkan ya nah yang yang umum lah mungkin ada di konteks Indonesia gitu ini juga terbit di edisi yang sama di jurnalnya di jurnal akutansi multiparadigma kita paste kemudian kita search ini topik yang umum ya nah ini satu artikelnya sebenarnya dengan leadmap ini kita bisa mengecek apakah ada plagiasi dalam konteks judul ya dari database leadmap nah ini memang tidak ada kita klik kemudian kita create leadmap mudah-mudahan ini mudah-mudahan ini artikelnya oh tidak ada ya oke kenapa bisa tidak ada ini bagaimana paket pencegahan pengendalian internal apakah memang tidak ada di database leadmap kalau kita coba ulang dulu pakai jurnal yang ini Indonesia ya coba kita pilih yang internasional deh nah coba kita pilih yang internasional ya karena masih mencoba-coba juga nah misalkan yang ini nah ini juga kebetulan sedang saya baca kita pakai yang jurnal internasional deh coba ya copy paste kita search jadi dari leadmap tadi apa namanya belum ada ya gini polanya nah ini belum terbaca dia judul ini mungkin belum masuk di database-nya leadmaps tapi kita diberikan beberapa saran riset yang sejenis gitu ya nah kita coba saja yang ini dulu biar ada contoh ininya petanya gitu ya kita create apakah muncul ya polanya nah ini polanya udah muncul ya jadi pola dari leadmapsnya dia sudah memberikan peta bagaimana hubungan antar artikel ini ya nah ini juga belum saya pahami ya kenapa artikel yang bahasa Indonesia itu belum belum bisa disusun petanya seperti ini ya nah tapi kalau kita masukkan yang memang artikel internasional gitu ya biasanya dia langsung dianalize oleh si leadmap ini ya karena mungkin ini terbitnya baru ya ini kan April 2024 ya memang tadi saya coba kok belum masuk gitu ya mungkin karena dia masih baru April 2024 jadi apa namanya belum masuk di database leadmapnya gitu ya itu sih perkiraan tadi ketika saya masih mencoba ya kok judul ini gak ada tadi di di databasenya leadmap mungkin perkiraan saya karena dia masih April 2024 jadi belum masuk di databasenya leadmap gitu ya gitu kemudian yang ini juga kenapa tadi gak muncul ya apakah karena artikelnya tapi kan ini sudah 2023 harusnya sudah masuk di database leadmap gitu ya oke nanti kita coba lagi deh masukkan artikel nah yang paling penting yang ingin saya sampaikan ke teman-teman setelah kita memilih artikel nanti leadmap itu akan memberikan ini ya seperti peta ini kalau di open knowledge maps kan kita hanya dapat bola-bola saja ya tapi di leadmap kita diberikan hubungan antar artikelnya ini gitu nah kita nanti bisa coba-coba lah bagaimana polanya ya atau gambar dari ini mungkin saya bisa sedikit jelaskan ya oke jadi disini kan tadi artikel awal kita kan yang ini ya Sawani 2020 2010 ya judulnya ini jadi ini tadi kita artikelnya itu judulnya Sawani 2010 ya nah dia itu memiliki koneksi nah ini apakah koneksinya ini ini adalah daftar pustakanya atau referensi atau kutipannya nah itu bisa kita cek nanti ya nah kita bisa cek nanti nah dia berhubungan dengan artikel misalkan Maneti 2009 kalau tadi saya cek itu sih referensi yang dia pakai ya kutipannya jadi memang kalau teman-teman nanti mau riset bibliometrik nah ini juga salah satu alat awal yang bisa kita pergunakan ya jadi ini adalah artikel yang warna hitam ini bulatan yang warna hitam ini adalah apa namanya artikel yang kita masukkan tadi ya Sawani 2010 nah itu dia berhubungan dengan artikel-artikel yang ada garis birunya seperti Elagu 2022 Umu 2023 dan seterusnya kalau misalkan kita klik ini nah ini judulnya kemudian ini abstraknya gitu ya oke kemudian kalau kita klik Maneti 2009 nah dia ini judulnya kemudian ini abstraknya dan seterusnya nah jadi hubungan antar artikelnya seperti itu nah apakah ini bisa diexport bisa ya diexport nanti kita akan export untuk masukkan di reference manager kita jadi intinya kalau kita lihat dari hubungan ini kita bisa melihat hubungan bibliometriknya ya bahwa satu artikel ini itu berhubungan dengan apa namanya dengan artikel-artikel yang sebelumnya gitu misalkan dia berhubungan dengan digan 2006 dengan janggu 2007 zain 2004 kemudian yang setelahnya dia berhubungan juga dengan for facis 2015 dan seterusnya gitu ya nah kemudian ditambahkan juga oleh leadmaps di apa namanya artikel-artikel yang tidak juga yang tidak berhubungan dengan sawani gitu ya tapi dia berhubungan dengan artikel-artikel yang berhubungan dengan sawani gitu kalau uang ini kan tidak berhubungan dengan sawani ya tapi dia berhubungan dengan digan 2006 yang juga berhubungan dengan sawani gitu ya memang agak agak ribet sih membaca ini tapi kita harus tahu pola dari dia urutan tahunnya gitu ya kita bisa klik disini misalkan date-nya date-nya apakah reverse nah biasanya disini compact ya pilihnya nanti kita bisa edit-edit ini kemudian kalau kita pilih yang ini standar kalau pilih ring dia seperti ini nah ini lebih gampang sih membacanya ya nah kalau standar itu kan agak-agak memusingkan ya seperti ini ya nah kita bisa pilih yang gambar ring begitu nah ini memudahkan kita untuk melihat mana koneksi antar artikelnya gitu ya nah jadi dia berkoneksi dengan artikel yang mana dan seterusnya kemudian kalau side by side nah seperti ini gitu nah ini pola dari penggambarannya saja mana lebih mudah teman-teman kalau by author seperti ini biasanya kalau saya pilih yang ring ya karena agar memudahkan kita menganalisa artikelnya biasanya kalau bibliometrik sederhana kita bisa menggunakan ini deh toolsnya ini gitu ya nah cuma memang kelemahannya setelah kita klik satu artikel ini kita gak bisa lagi mencari koneksi dari artikel ini begitu ya tapi di aplikasi yang lain yaitu research rabbit dia menyediakan fitur untuk membuat lagi koneksi dari artikel yang elagu ini begitu ini purposenya abstraknya sudah dituliskan seperti ini gitu ya nah biasanya untuk melakukan reset bibliometrik gitu ya kita memasukkan tidak satu artikel ya tapi kita memasukkan minimal dua artikel gitu ya nah coba kita masukkan dua artikel ini kan baru satu artikel ya kita coba masukkan yang dua artikel begitu ya oke coba kita klik ini lagi memang baliknya harus kita back ya nah coba kita masukkan yang dua artikel ya ini memang karena tahunnya masih 2024 ya masih baru artikelnya begitu mungkin belum masuk di database leadmapsnya kita pilih yang 2022 mungkin ya nah ini harusnya dari yang tadi saya coba sih sudah masuk ya misalkan kita ambil ini saja ya apakah ada artikel yang juga direkomendasikan oleh leadmaps gitu ya kita klik kita search nanti artikel-artikel yang ada di apa namanya di maps itu kita bisa export gitu ya nah ini kan ada CO ya ini kan penulisnya CO juga CO 2022 ya nah jadi mereka apa namanya sudah masuk di database leadmaps yang artikel 2022 tapi yang tadi kan 2023 belum gitu ya nah ini adalah rekomendasi dari si leadmaps gitu ya coba kita masukkan dua gitu ya sebenarnya ini kan tidak terlalu relevan ya tapi ini ada environmental counting ini juga ada carbon footprint gitu ya anggaplah kita masukkan dua artikel ya untuk melihat bagaimana peta yang dihasilkan gitu kita create leadmap ini kalau dua artikel kita masukkan seperti apa gitu ya peta leadmapsnya nah jadi seperti ini ya nah jadi berarti CO ini tidak ada hubungannya dengan Minigruci ini ya karena memang dia artikel yang konteksnya beda gitu tapi si CO dan Minigruci ini punya hubungan dengan Marriott 2021 gitu ya nah kalau kita lihat dalam konteks di ringnya itu ya oke sorry ini kenapa enggak bisa bergerak ini ya oke oke standar aja deh nah ini ya di CO dan Minigruci ini yang hitam ini yang kita masukkan kan tidak tidak ada hubungan ya tapi dia memiliki dua hubungan apa masing-masing ini CO dan Minigruci ini memiliki hubungan dengan Marriott 2021 nah Marriott 2021 ini membahas tentang carbon footprint gitu ya nah jadi itu contoh kalau kita memasukkan dua artikel tapi memang artikel yang kita masukkan tadi itu memang tidak berhubungan ya secara 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 umum ya nah ini kan si apa namanya si CO 2022 dan Minigruci ini kan enggak ada garis birunya ya jadi mereka tidak tidak berhubungan begitu tapi mereka memiliki hubungan dengan Marriott 2021 jadi artikel inilah yang menjadi rujukan dari CO dan juga Minigruci 2023 gitu karena Marriott ini kan terbitnya lebih dulu ya 2021 sedangkan CO itu 2022 dan Minigruci itu 2023 begitu tapi kan ini artikel yang tidak tidak relevan ya gitu memang setelah saya coba rekomendasi dari leadmaps ini kadang dia tidak memberikan artikel yang relevan relevan begitu ya walaupun kita cari artikel yang relevan itu harusnya petanya itu dua artikel itu saling terkait begitu nah coba kita klik ini saya tadi coba artikel ini ya oke kita masukkan ininya kita search jadi kita harapkan dia punya dua artikel ini punya topik yang sama begitu ya kita coba ini masih menunggu ya berarti tidak ada hasil dari Google Scholar dari Semantic Scholar jadi dia pakai database-nya leadmap sendiri ini kadang-kadang memang beberapa artikel itu apa namanya belum belum pas ya untuk dimasukkan di sini oke kalau kita coba yang lain mungkin karena dia tidak ada di database harusnya mau ya kemarin coba yang lain ya yang ini mungkin nah kita bisa coba-coba saja artikel yang mana yang kita mau analisa sepanjang artikel itu sesuai dengan topik riset kita oh sudah ada ternyata sudah ada oke oke ini topiknya agak beda ya ini judulnya gitu ya ini judulnya kemudian yang disarankan itu gak muncul ya beberapa artikel yang kita harapkan ini sebenarnya kan yang kita harapkan muncul ya di leadmaps ini tapi ternyata gak ada kalau kita coba DOI-nya coba ya harus masukkan DOI-nya ya oke coba kita masukkan DOI-nya oke coba kita masukkan DOI-nya ya oke sama berarti oh ini muncul ya ini sama judulnya nah ini yang kurang saya pahami dari platform leadmaps ya kalau kita masukkan judulnya malah gak ketemu ya tapi kalau kita masukkan artikelnya DOI-nya malah ketemu artikelnya disini nah ini juga saya kurang paham ya kan ini benar artikelnya seperti ini judulnya Recorporate Responsibility gitu ya berarti intinya ya kita masukkan DOI saja disini bukan judul karena kadang judulnya mungkin sama ya dengan artikel yang lain ada kata kunci tapi kalau DOI kan dia pasti satu DOI untuk satu artikel gitu kita create leadmaps karena satu artikel yang ditemukan hanya dari DOI tapi kalau DOI ya pasti satu artikel ketemu kalau judul kan kita berharap artikel yang kita masukkan itu ada dan juga ininya apa namanya artikel rujukannya juga yang sama yang sejenis gitu bisa ada gitu ya nah jadi ketemu sudah seperti ini ya mapnya begitu kita pakai yang ring nah ini ringnya kok tidak di tengah ya ini juga saya kurang paham nah kalau biasanya di leadmaps ini saya pakai untuk ini ya menyusun kajian pustaka ya nah ini kita bisa tahu bahwa Vidal ini itu dia merujuk si King tahun 2000 gitu tanpa kita melihat reference dari artikel Vidal itu jadi kita tahu bahwa dia merujuk King yang 2000 King ini tentang apa nah ini tentang industry self-regulation gitu ya nah jadi saya bisa cerita bahwa apa namanya artikel ini apa misalkan pembahasan ini dimulai dari King 2000 yang membahas terkait ini ini gitu ya kemudian dari sini kita bisa lihat ada rujukan dari Wadok 2008 kemudian Arne 2005 dan seterusnya nah biasanya leadmaps ini kita pergunakan untuk menyusun tinjauan pustaka gitu ya atau sejarah perkembangan suatu ide riset gitu ya nah itu kita bisa pakai leadmaps ini gitu ya gitu kemudian oh sebentar ada chat pakai icon tangan ya coba tapi satu ini saja ya maksud saya biar semua 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 ini ya semua lingkaran ini bergerak nah ini cuma ini juga kurang saya pahami ya kenapa dia oh gini ternyata oke oke terima kasih ya chatnya jadi ini bisa bisa kita tarik-tarik ya tapi oke ya ini kan di grafisnya aja nah ini jadi sebenarnya kita bisa urutkan ya dia ada king 2000 dan seterusnya tapi memang kelemahannya apakah kita bisa urutkan via tahunnya ya nah ini juga pertanyaan saya di leadmap kalau di reset rabbit dia bisa kita apa namanya bisa kita urutkan gitu tapi kalau di apa di leadmap sini apakah bisa diurutkan ya per tahunnya sehingga ada jenjang tahunnya urut gitu nah ini kan kita harus ngecek satu-satu ini ya king 2000 habis itu yang mana dikutip nah ini juga cukup cukup menyulitkan gitu ya tapi kalau kita pakai yang standar ketahuan king tahun 2000 kemudian muncul yang lain-lain dan seterusnya nah biasanya saya pakai leadmap sini untuk melihat atau untuk menyusun kira-kira yang mana saya rujuk di paragraf ini gitu ya kemudian nanti dia akan kita hubungkan dengan artikel yang mana gitu sehingga dengan leadmap sini kita cukup klik satu artikel ini maka kita bisa mendapatkan rujukan untuk paragraf yang kita buat gitu artinya kita gak mencari satu-satu artikelnya kalau teman-teman nyari satu di google maps itu kan eh sorry kok google maps apa google schooler kan satu artikel ketemu kemudian bingung lagi rujukannya mana yang mendukung pendapat ini atau untuk mendukung paragraf ini kan kalau cari satu-satu kan agak susah ya nah tapi dengan leadmap sini kalau kita mau mengutip vidal gitu kita pasti akan mengutip atau menjelaskan artikel-artikel yang berhubungan dengan vidal ya nah misalkan artikel stilgu 2013 kemudian mena 2012 dan seterusnya sepanjang itu memang relevan dengan paragraf atau penjelasan yang kita buat bahkan ini ada Dutton tahun 1987 ya nah ini nah Dutton 1987 nah dia di berhubungan dengan vidal 2020 litriku dan seterusnya gitu nah ini sangat membantu teman-teman untuk melihat atau mencari ini ya apa dukungan literatur gitu King 2000 didukung oleh misalkan vidal 2020 atau Hoffman 2012 mendapat Hoffman ini juga didukung oleh litriku 2017 gitu misalkan nah itu juga sangat penting untuk menyusun paragraf di bagian tinjauan pustaka gitu ya nah itu sih pengalaman saya menggunakan ini dan ini nanti bisa di ekspor juga ya kita akan coba nanti di Mendeley gitu ini juga ada explore on new lead map kita create seperti apa sih explore di new lead map itu nah ini king 2000 ya tadi kan kita tadi coba apa namanya vidal 2020 nah ini king 2000 ya kalau kita balik misalkan kan tadi ketemu kan kita analisa vidal ya nah kalau kita mau menganalisa artikel yang lain gitu kita klik misalkan yang tadi king tadi mana ya king kok hilang dia nah misalkan ini ya kan ini kan kita klik ini explore on new lead map kita klik maka kita akan oh sudah unlimited ya ini sudah limitnya dari lead map ya jadi kita gak bisa menganalisa lagi karena sudah terbatas limitnya gitu nah ini vidal kemudian kalau barnet ini bisa kita coba lagi gak explore new lead map nah ini terbatas ya berarti kita hapus satu misalkan yang ini pedal 2022 kemudian kita ini tadi king ya kita delete karena batasnya hanya 2 ya nah ini nah ini tadi barnet king tadi mana ya ini ya king ya 2000 2000 2000 ya kalau gak salah ya oke coba kita klik disini kita explore new lead map tadi kan ini artikelnya barnet ya kita coba buatkan peta untuk king gitu ya king 2009 kita explore new lead map berarti apa satu ya nah ini king 2009 ya karena kita terbatas pakai fitur yang gratisan gitu ya nah jadi kita harus hapus satu satu peta gitu nah ini king yang 2009 petanya gitu kalau kita mau menganalisa lagi misalkan yang lebih tua lagi ya mayor 77 ini kan lebih tua ya diantara semua hubungan antara artikel ini yang paling tua kan mayor 77 ya kita menganalisa ada gak artikel yang lebih tua dalam dalam area reset ini kita klik mayor 77 kita explore new lead map kita hapus yang satu ini mayor 77 nih kita lihat apakah ada yang lebih tua lagi dari mayor 77 dari database nya lead maps ya oke oh gak ada ya mayor 77 tidak ada yang lebih tua lagi jadi batasnya oh ini ada ya shortel 77 kita misalkan di bibliometrik kita ingin mencari dari mana sih teorinya gitu ya awal artikel yang membahas area reset ini itu apa sih gitu ya kita masih ketemu mayor 77 ya nah ini ada shortel 77 ini juga tahunnya sama saya mau menganalisa ada gak yang lebih tua dari shortel 77 ini karena saya mau membahas dari paling awal gitu ya di tinjauan pustaka oke silahkan kita klik ini kita explore di new lead map kita hapus yang king karena kita pakai gratisan ya kita hapus-hapus ya kalau teman-teman pakai yang pro ya tentu tidak terbatas gitu ada gak yang lebih tua dari shortel 77 dalam context area reset ini gitu ya oke ada gak oh ini ada ya ada di database mereka yang paling tua lagi ini Lawrence 62 lagi Lawrence 67 organization environment kemudian word word 66 jadi dari si shortel 77 itu dia berhubungan sama artikel yang paling tua itu adalah Lawrence 67 dan word word 66 ya berarti konteks apa theory of organization itu sudah dibahas dalam word word 66 atau Lawrence 62 bahkan ada 62 ya nah ini kan organization and environment ya jadi ini dua-duanya membahas terkait dengan organisasi kalau shortel kan juga membahas organisasi ini word word juga organisasi Lawrence ini juga organisasi jadi ini yang paling tua ya power power dependence relation itu jadi rujukan juga di shortel 77 ini ada yang paling tua lagi nggak di database mereka kita coba cek hapus ini kita coba cek ada nggak yang paling tua lagi emerson 62 oh tidak ada ya tidak ada yang lebih tua lagi jadi dari emerson 62 ya power dependence relation nah ini yang menjadi rujukan untuk artikel-artikel setelahnya ini membahas apa sih power ya terkait ini ya kita bisa nggak dapat ininya ya artikelnya coba kita menuju artikelnya ya ini citationnya sudah 5200 kali disitasi oke emerson itu judulnya apa ya ini power dependence relation oke dimana artikel aslinya ya kita bisa cari oke berarti ini view source ya kita klik view source kita menuju artikel aslinya ya nah ini terbit di gstore jadi ini artikel yang ya cukup paling lawas berarti ya di area riset itu gitu nah jadi ini terbitnya tahun 62 berarti ini artikel yang jadi rujukan untuk tahun-tahun berikutnya gitu ya yang biasanya ini dipergunakan riset bibliometrik khusus membahas mana sih artikel-artikel yang paling awal gitu ya membahas isu riset ini gitu jadi kita tahu ada emerson 62 yang membahas terkait power dependence relation gitu ya ini jadi rujukan untuk riset-riset berikutnya gitu nah itulah contoh dari menggunakan leadmaps ya bagaimana kita bisa menganalisa bahkan artikel yang paling tua sekalipun di leadmaps ini gitu biasanya teman-teman yang menyusun akan menyusun bab 2 tinjauan pustaka nah itu bisa menggunakan leadmaps ini atau yang akan menyusun riset bibliometrik terkait sejarah ya atau histori dari topik riset tertentu itu perkembangan artikelnya itu mulai tahun berapa sih dibagi dari beberapa rentang waktu periode 60-an, 70-an, 80-an itu membahas topik riset apa gitu nah leadmaps ini bisa dipergunakan sih meskipun kita tahu ada platform yang lebih lebih baik dari leadmaps ini tapi kalau untuk tahap awal teman-teman yang mau menyusun tinjauan pustaka nah juga bisa menggunakan leadmaps ini dari pengalaman saya gitu ya jadi demikian terkait leadmaps nanti kita bisa teman-teman bisa explore lagi ya fitur-fitur yang ada di leadmaps ini seperti ini kan kita belum coba export gitu ya ini add to bisa di-add ke tag kita atau bahkan di apa namanya ini kan artikel yang tadi sudah-sudah kita masukkan ya ini juga bisa di-export nanti bisa dalam bentuk risk atau nanti dimasukkan ke Zotiro ini ada bibtext biasanya yang di mendili kan teman-teman yang menggunakan mendili biasanya di unduh dalam formatris ya nanti ini di-upload di mendilinya gitu nah ini kita coba nanti ketika membahas mendili gitu ya gitu memang ini sama seperti riset rabbit ya cuma karena saya baru juga mencoba menggunakan leadmaps ini apa namanya agak ini juga sih agak cukup membingungkan gitu fiturnya karena baru mencoba nah ini tadi artikel yang kita coba semua ya nah ini juga bisa di-download gitu ya dalam bentuk risk gitu nanti kita bisa masukkan di mendili kita atau Zotiro bagi teman-teman yang menggunakan Zotiro gitu ya itu kita clear jadi hilang oke oke jadi seperti itu menggunakan leadmapsnya ya jadi pengalaman saya memang apa namanya beberapa artikel belum-belum cocok mungkin ya karena apa namanya mungkin database-nya belum ada kemudian apa namanya kemudian dia belum masuk di database kalau tahun 2024 gitu ya mungkin teman-teman ada masukkan artikel deh di DOI-nya ada artikel yang mau dicari nggak mungkin teman-teman bisa tuliskan di chat kita coba carikan di di ininya di leadmaps atau ada komentar dulu atau pertanyaan terkait leadmaps ini mungkin ada pertanyaan dulu atau komentar atau ada yang mau dicarikan artikelnya dituliskan saja di chat ininya DOI-nya atau judul artikelnya kita coba cari di leadmaps ada coba yang mau mencari artikel kita coba yang bahasa Indonesia ya tadi di jurnal jamal ini nggak ada yang terkenal jurnal akutansi jaki UI jaki UI kita coba di jaki UI coba ya ini jaki UI kita coba sebentar saya carikan dulu ininya most popular papers saya carikan dulu ininya ya oke ini yang umum nih nah ini saya coba share ya mungkin teman-teman yang suka di keuangan ya di akutansi keuangan gitu nah ini ya struktur modal dan struktur kepemilikan terhadap milih perusahaan ini kan umum ya kita coba DOI-nya langsung ya ini jurnal bahasa Indonesia ya tadi judulnya kan agak-agak sama gitu bisa jadi yang lain dimasukkan leadmaps kita coba search harusnya kalau DOI pasti artikel yang ini yang dimasukkan ya di database leadmapsnya nah ini kan Haryono 2017 nah sama kan ya Haryono 2017 biasanya DOI yang kita masukkan maka apa namanya artikel itu yang dituju tapi kalau kita masukkan judul bisa jadi bukan artikel ini karena banyak judul yang menggunakan struktur modal dan struktur kepemilikan gitu ya kita pilih ini kita add to leadmap mudah-mudahan ketemu ya dari tadi yang jurnal Indonesia belum belum ada ya petanya ya ini juga cuma satu ya oke nah ini yang belum saya pahami ya kenapa apa namanya artikelnya itu tidak mau ya kalau jurnal bahasa Indonesia beberapa gitu tapi kalau kita coba ini coba hapus ya coba masukkan judulnya sehingga dapat beberapa artikel gitu ya kita coba masukkan judulnya deh sehingga dapat beberapa artikel kita masukkan judulnya sehingga mungkin ada beberapa artikel yang sama gitu nah ini kan banyak ya artikelnya karena kita masukkan judul kan dia dari database-nya kan memberikan beberapa rekomendasi ya gitu nah ini kan coba kita masukkan deh lebih dari satu ya ini kan sama nih struktur kepemilikan nah ini sumber database-nya struktur modal gitu ya kita coba deh makin ribet gak petanya ya kita coba oke ada tulip map jadi kita masukkan sembilan artikel berarti ini tidak tidak ada ininya ya tidak ada koneksi antara artikelnya berarti ini ya mereka tidak saling mengutip berarti ya ini kalau artikel bahasa Indonesia mereka gak ketemu petanya ya oke ini yang cukup juga agak membingungkan ya kenapa bisa tidak ada tapi kalau kita masukkan bahasa Inggris ya coba kita masukkan bahasa Inggris ini misalkan kita masukkan judulnya ya agar dapat banyak artikel coba nah kalau tadi kan struktur kepemilikannya banyak ya struktur modal juga banyak ketemu artikelnya ya nah kita coba masukkan ini hanya ketemu satu ya oke kita coba yang lain coba judul-judul yang umum kita coba di yang lain ini ya corporate social responsibility gitu misalkan kata kunci yang mau kita analisa mudah-mudahan ada banyak artikel nih disini oke oke masih sama ya cuma satu ya kita berharapkan bisa menambahkan artikel ya coba kita masukkan ini caranya apa gara-gara ini fiturnya gratis ya akhirnya dia enggak bisa ya di analisa petanya ya ini juga saya belum pahami ya karena kan saya masih menggunakan yang free account belum yang pro gitu ini juga saya belum pahami ya kita sudah search disini tapi leadmapsnya belum menampilkan oh ini ketemu ya nah ini apa namanya mapsnya kalau kita klik add disini mungkin nambah artikel gitu ya mungkin nambah artikel bisa enggak ya kita akan add disini kemudian kita coba menambah artikel lagi yang sejenis mungkin pakai corporate social responsibility nah ini ada corporate social responsibility kita copy kita berharap kita bisa menganalisa dua artikel kita search kita gabungkan di artikel ini ya nah ini kita coba masukkan oh bisa dimasukkan ya oke tapi mereka tidak berhubungan gitu ya jadi begitu cara untuk coba kalau di load more result nah jadi Perkins dan Fidal ini enggak berhubungan gitu ya tapi kita ketemu artikel-artikel yang berhubungan dengan mereka gitu ya coba kita add lagi kita tambahkan artikel yang lain gitu ya nah berarti cara menambahkan artikelnya seperti itu ya ada enggak yang pakai kata kunci ini misalkan oke kita copy kita add oke jadi kita berharap dalam satu peta itu bisa ada banyak artikel yang kita analisa ya oke nah seperti ini maksud saya kita muncul satu judul bisa banyak artikel gitu ya tapi kok artikel yang tadi itu hanya satu-satu gitu ya berarti judulnya memang memang spesifik itu kalau kita masukkan semua coba ya kita masukkan semua kita berharap petanya kompleks banget gitu ya kita add to lead maps nah jadi kita udah menganalisa 1,2,3,4,5,6 artikel ya kita load lagi nah jadi petanya sudah seperti ini ya ini tidak ada hubungan dan seterusnya gitu ya ya memang sih hubungan antara artikelnya ini tidak harus kita berharap bahwa semuanya memiliki hubungan ya karena mungkin dia berada dalam satu tipik yang berbeda dan ini enggak mengutip ini misalkan enggak mereference ini dan seterusnya tapi anggap saja misalkan ini satu topik yang sama gitu ya kita ingin melihat di kelompok topik ini itu mana sih artikel yang paling tua yang jadi rujukan nah ini misalkan si Launseburi 2003 gitu ya ini artikel yang cukup tua gitu ya ada enggak artikel yang lebih tua dari Launseburi ini kita coba cek explore on new lead map ini kita hapus aja ada enggak lebih tua dari Launseburi misalkan riset kita ingin mencari artikel-artikel yang paling tua ya dari topik ini gitu ada enggak yang lebih tua dari Launseburi oke tidak ada ya oh ini ada skuli nih skuli 2002 tapi teman-teman harus cek juga ya terkait apa namanya topiknya relevan atau enggak gitu ya ini berarti di topik riset ini penulis Launseburi ini jadi salah satu pelopor juga ya di topik riset ini gitu misalkan skuli 2002 ya kita tertarik ini ada lagi enggak yang lebih tua nah kita coba aja yang ini kita hapus jadi di topik riset itu penulis atas nama Launseburi itu memberikan kontribusi yang tinggi gitu ya kalau disini di skuli ini 2002 ada yang lebih tua lagi enggak kita coba cari oke oke ada juga yang lebih tua ya dari skuli 2002 ya oh ini ada ini kita dapet artikel tahun 1915 ya ini skuli nelkin 82 ini bahkan ada artikel tahun 1915 ya political party social legal study of oligarchy tendensi modern democracy oligarchy ternyata udah dibahas di tahun 1915 ternyata oke coba kita cek lagi ada enggak lebih tua ya dari atau kita cari ini dulu deh view source-nya ketemu enggak artikel aslinya ya kita berharap ketemu artikel aslinya oke nampaknya ini ada di apakah ada artikel aslinya oh ini ya downloadnya ini oke ini artikel terkait partai politik gitu ya oh enggak ada berarti tidak ada berarti artikelnya mungkin belum terbit secara daring gitu ya jadi belum terbit secara daring mungkin artikelnya karena ini tahun 1915 kan ini buku berarti ya karena page-nya ada 206 ini bukan artikel berarti buku ini story of economic of books gitu ya jadi ini buku bukan artikel tapi sumbernya enggak ada jadi yang paling tua yang membahas topik riset ini adalah Michels gitu ya 1915 dia sudah membahas tendensi oligarki pada demokrasi modern gitu padahal kita tadi artikelnya membahas ini ya environmental accounting tapi ujung-ujungnya itu ketemu sampai membahas tendensi oligarki dalam demokrasi modern gitu nah itu kan kita serasa bermain aja nih mencari-cari literatur gitu kalau yang tidak relevan ya enggak usah kita masukkan ini ada SNOW 80 ini terkait social network oh ini enggak relevan gitu ya oke ini enggak relevan bisa teman-teman cek kira-kira masih relevan atau enggak gitu ya nah itu jadi seperti itu mungkin dia rujukannya hanya sebatas teori gitu ya mungkin di environmental accounting itu kan ada teori legitimasi nah kalau kita rujuk ke paling atas kan mungkin legitimasi itu terkait organisasi jadi nyambung mungkin dengan yang artikel-artikel sebelumnya gitu nah jadi seperti itu pengalaman saya menggunakan leadmaps ini ya baru kemarin sih mulai menggunakannya sama awal-awal minggu ke minggu ini jadi itu pengalaman menggunakan leadmaps nanti leadmaps ini bisa kita kembangkan dengan menggunakan riset rabbit ya nah jadi apa namanya riset rabbit mungkin minggu depan ya kita bahas terkait bagaimana menggunakan riset rabbit di penelitian karena saya juga baru menggunakan leadmaps ini yang sebenarnya fitur-fiturnya itu apa namanya cukup bisa dijawab dengan menggunakan riset rabbit gitu ya sebenarnya sama nanti petanya juga seperti ini cuma kalau riset rabbit kan dia lebih lebih tertata begitu ya teman-teman kalau ini kan juga karena ini mungkin fitur gratis juga kalau kita upgrade ke leadmaps pro ini kan baru kita dapat fitur yang lebih lengkap ya ini kita bisa pilih yang eh kok udah check out aja nah kita bisa pilih subscriptionnya versi apa gitu tapi karena ini versi gratisnya juga sudah cukup ya kita bisa pakai versi gratis toh juga nanti riset rabbitnya versi gratisnya sudah cukup cukup oke gitu ya nah ini sedikit pengenalan terkait leadmaps jadi teman-teman yang mau mencoba silahkan di dicoba menggunakan leadmaps gitu ya untuk mencari-cari referensi untuk mencari-cari apa namanya paper gitu ya tinggal create ini kemudian masukkan apa namanya title article title article nya atau DOI nya kalau import ini bisa punya risk nya ada RIS nya bisa kita ambil di database pengindex gitu pengindex kemudian kita masukkan risk nya disini nanti akan banyak artikel yang yang apa namanya yang keluar kebetulan karena saya belum ada dokumen risk nya jadi kita coba yang versi tunggal gini aja mencari title atau DOI dan seterusnya jadi pengalaman saya memang kalau pakai artikel bahasa Indonesia mungkin belum ada ya map nya kebanyakan memang artikel yang bahasa Inggris yang ada di database nya seperti ini kan sebenarnya topik yang umum ya apa namanya misalkan nah coba ini ya kita coba masa sih tidak ada di database mereka ya kita coba DOI nya kita coba satu artikel ini dulu ya kita coba DOI nya kita copy kita masukkan kita search nah ada ya R1 2023 apakah ini ya apakah sama jadi apakah profitabilitas dan seterusnya kita create oke jadi di database mereka R1 ini hanya berhubungan dengan April Liani 2024 artinya ya pasti April Liani 2024 ini merujuk R1 2023 gitu ya kalau kita mau analisa ini kita klik ini kemudian explore on the new lead map harusnya ada ya petanya di April Liani 2024 ini oh kan dia oke ini lebih-lebih banyak ya April Liani jadi kalau kita masukkan R1 dia hanya berhubungan sama April Liani aja tapi begitu kita masukkan April Liani kita ketemu banyak artikel yang dirujuk gitu ya nah ini memang keterbatasan dari database kita gak bisa salahkan lead mapsnya karena mungkin database nya mereka seperti itu baru ketemu yang April Liani saja tapi kan pertanyaan kita masih masa R1 nya gak ada yang berhubungan dengan artikel R1 2023 kan gitu nah ini mungkin terkait dengan database aja jadi kita memang harus terus mencoba gitu ya terkait dengan lead maps ini oke mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terkait lead maps kira-kira teman-teman ada pertanyaan terkait menggunakan lead maps mungkin yang sudah mencoba gitu ada pertanyaan kira-kira atau atau mau mencoba satu artikelnya dicari mungkin dituliskan dituliskan mau mencoba dituliskan apa namanya artikelnya kita coba buatkan lead maps nya mungkin oke mungkin kalau tidak ini lead maps ya nah minggu depan kita coba research rabbit ya nah research rabbit ini sama persis dengan lead maps cuma dia ini nanti akan hasil petanya seperti ini juga tapi dari sisi ini nya apa namanya user interface nya gitu ya kemudian ya mungkin gak bisa kita sampaikan lebih baik gitu tapi lebih fungsional sih kalau menurut saya nah minggu depan kita bahas research rabbit ini nah ini ya research rabbit app nah teman-teman bisa buat dulu akun di research rabbit ini dengan cara sign up nah ini gratis ini tidak ada versi pricing nya versi subscription nya seperti apa namanya seperti lead maps ya mungkin kalau saya coba login dulu ya nah kita saya coba login dulu ya untuk memberikan teman-teman gambaran gitu seperti apa sih research rabbit itu ini saya sudah sudah login ya sama persis research rabbit nya seperti lead maps itu nah ini saya sudah login ya di research rabbit ini yang memang sering saya pakai nah ini beberapa apa namanya beberapa topik yang saya coba teliti ya gitu ya nah ini ada sustainability reporting atau laporan keberlanjutan kemudian ada sustainability performance gitu ya nah ini kita bisa masukkan langsung tiga artikel disini gitu ya kalau lead maps tadi kan agak susah ya kalau kita klik ini nanti kita ketemu ini artikelnya nah kita bisa baca similar work reference nya all citation dan sebagainya ini similar work ini adalah riset-riset sejenis ya yang punya topik yang sama kita klik nah maka kita akan ketemu petanya petanya lebih lebih ini sih kita lebih fungsional sih tadi kan lead maps hasilnya juga seperti ini ya nah sama kan cuma kan ini kita saya belum tahu cara mengurutkan tahunnya disini ya agar dia bisa urut ya saya coba-coba dari tadi suri itu yang mana ya saya nonton di youtube juga mungkin saya terlewat gitu ya apakah date ini saya belum coba juga tapi kalau di research rabbit ini kita klik timeline artikelnya itu langsung urut ya nah ini kita bahas minggu depan nah jadi dari area topik apa tadi ya accountability for environmental performance gitu ya di area topik kinerja lingkungan itu ini ininya apa namanya timeline nya kita mau cari yang lebih tua tahun 62 kita klik aja ini klik nah kita tahu ketemu ini ada ada yang lebih tua gak dari tahun 62 ada ternyata similar work nya ini kita klik oke kita timeline oke ini dia ya 77 ini yang tahun berapa ini tadi ini tahun 77 yang ini ya berarti gak ada yang lebih tua dari artikel Friedman 62 nah ini yang lebih lebih tua jadi rujukan gitu ya Friedman 62 kita klik artikelnya oke harusnya ketemu ya langsung ya tapi kalau misalkan kita klik ini oh gak ada pdf nya ya mungkin belum tersedia artikelnya biasanya kalau kita klik ini langsung ketemu artikelnya ya seperti ini contohnya mungkin yang tadi itu apa namanya artikelnya belum belum tersedia atau sudah hilang gitu misalkan jadi seperti itu jadi minggu depan kita bahas riset rebate seperti ini jadi ini bisa berurut ya dari awal gitu ya kita klik kita klik ujung sampai sampai menganalisa lagi gitu ya nah saya tertarik menganalisa ini gitu ya kita tulis ini ternyata ada yang 1956 kita cari lagi yang paling tua ada gak lebih tua dari ini ada gak artikel aslinya kita klik aja ini oh ini ada artikel aslinya ya tapi kalau gstore ini kan agak susah kita unduh ya harus berlangganan juga gitu ada gak yang lebih tua lagi kita analisa ini tahun 1956 tahun 1956 similar work oke kita timeline lagi oh 63 gak ada lagi berarti gitu jadi sama seperti leadmaps cuma fiturnya menurut saya lebih lengkap di riset rebate ya jadi teman-teman silahkan bisa pakai leadmaps atau riset rebate jadi minggu depan kita akan coba bahas riset rebate ini untuk riset-riset bibliometrik ya atau menganalisa hasil-hasil penelitian terdahulu atau melihat artikel-artikel yang jadi rujukan di topik tertentu dan seterusnya gitu oke jadi minggu depan kita bahas riset rebate gitu ya oke silahkan ada ada pertanyaan mungkin untuk teman-teman saya stop dulu ya rekamannya selamat menikmati